Sobat peternak yang baik hati, video ini cukup panjang sebaiknya serius menonton, menekuni, tanpa lewat-lewat agar nanti kita benar-benar memahami bagaimana cara merawat babi bunting. Ini sesuai dengan permintaan dari Sobat Agus Jack 29 di saluran Youtube Indomore ini yang menulis demikian. Dan Indomore yang kaya gimana, rawat selama bunting dan gimana cara merawat yang benar. Sobat Agus yang baik hati, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Youtube Indomore ini. Babi bunting kalau kita tidak merawat dengan benar akan mengalami banyak masalah nanti. Baik selama dia bunting maupun nanti ketika dia beranak atau setelah beranak. Selama dia bunting bisa saja mengalami keguguran. Kemudian yang berikut ketika dia beranak, nanti anaknya bisa saja ada yang sudah mati dari dalam. Atau anaknya lahir hidup tapi lemas kemudian mati. Atau anaknya lahir kerdil-kerdil. Atau juga nanti babi induk setelah beranak tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri alias lumpuh. Bisa juga nanti setelah beranak air susu walaupun banyak tidak keluar. Lebih fatal lagi ya sama sekali tidak ada air susu atau keluarnya sedikit saja. Kemudian bisa saja ya babi induk pada waktu dia beranak, proses beranak antara anak yang satu dan anak yang lain selisih waktunya sangat jauh. Membutuhkan waktu lama baru bisa selesai beranak. Yang paling parah ya babi induk pada saat dia beranak, anaknya keluar sekalian dengan uterus, sekalian dengan rahim prolapsus. Kalau terjadi seperti itu ya hanya menanti waktu saja babi akan mati. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian lain yang akan terjadi apabila kita tidak merawat babi induk dengan benar lantas. Seperti apakah? Cara merawat babi induk selama bunting. Yang pertama, pastikan pakan yang kita berikan bergisi, bernutrisi. Kadar protein minimal 18 persen pakan dengan kadar protein seperti itu ya. Kita bisa menggunakan pakan jadi, pakan pabrik, gandi yang dijual di toko-toko pakan. Tetapi ya resikonya harganya sangat mahal. Kita bisa membuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jagung, dadak, polar gandum, tepung ikan, berbagai macam bahan-bahan lain diramu jadi satu, dihitung menggunakan perhitungan tertentu untuk memastikan komposisinya sehingga kadar proteinnya sesuai dengan harapan kita. Bagaimana cara menyusun ransum atau menghitung mencampur pakan yang baik dan benar, silakan Sobat Jack, Sobat Agus cari saja videonya di saluran YouTube Indomore ini. Kemudian, pakan bernutrisi juga tidak menjamin babi akan selamat, selamat bunting, sukses dalam beranak nanti. Pastikan pada saat kita menyajikan pakan tersebut kepada ternak babi selalu dicampuri dengan mineral tertentu. Kami biasanya menggunakan mineral yang namanya Miko 2. Harganya sangat murah-murah sekali, hanya 5.500 rupiah per kilo kalau kita membeli dalam jumlah minimal 1 ton. Lalu pastikan juga pakan yang kita berikan kepada ternak babi selalu dicampuri dengan probiotik tertentu. Salah satu probiotik yang sekarang kami gunakan namanya Nutrinak jamuk khusus hewan merupakan hasil produksi dari kami sendiri. Babi bunting, kita berikan probiotik campur dan pakan yang minimal 5 tutupan, bisa 1 gelas, bisa 1 botol. Tidak mengapa karena tidak memiliki efek samping. Kemudian lagi, sobat Agus, pastikan babi tersebut rutin disuntik dengan vitamin B kompleks minimal seminggu sekali, seharusnya setiap hari. Tetapi kalau setiap hari merepotkan, sudah lah, seminggu sekali sudah cukup. Kemudian juga rutin diberikan disuntik dengan multivitamin adeplex misalnya, minimal ya 2 minggu atau 1 bulan sekali. Itu juga belum cukup, sobat Jack, untuk merawat babi bunting. Pastikan babi bunting tersebut tidak mengalami sembelit, tidak kesulitan BAB. Pada saat dia BAB harus berlangsung normal, tidak perlu diam muku terlalu belama. Kemudian kotorannya tidak boleh kering, tidak boleh mirip seperti kotoran kambing. Kalau terjadi hal seperti itu, maka di dalam tubuh daripada ternak babi bunting tersebut menimbulkan keracunan. Di mana racun tersebut masuk ke uterus atau rahim. Padahal di sana ada anak babi dan tentu anak babi akan mendapatkan racun juga dan berbahaya bisa keguguran, bisa mati semua anak di dalam kandungan atau mati sebagiannya. Oleh sebab itu, supaya babi tidak konstipasi, pastikan babi tersebut setiap harilah diberikan hijauan segar. Tetapi hijauan yang kita gunakan harus dipastikan juga tidak boleh beracun, bebas dari hikuman penyakit. Bila perlu ya, kalau memang babi terlihat sudah selalu mengalami kesulitan BAB, kita gunakan garam Inggris. Dicampur dengan pakan sedikit saja, kalau BAB-nya sudah berjalan normal ya sudah hentikan sudah. Lalu yang berikut lagi, Sobat Agus, Jack29 yang budi, pastikan babi tersebut selama bunting hidup di kandang yang nyaman. Ukuran kandangnya harus cukup luas supaya babi bisa mudah bergerak ke sana kemari. Minimal 2,5 x 2 meter lebih luas, lebih bagus. Lalu kandang tersebut juga harus bebas dari hikuman penyakit, maka kandang harus selalu disemprot dengan obat pembahas hikuman, 2-3 hari sekali atau seminggu sekali. Pastikan kandang juga tidak dingin, tidak lembab, tidak panas, tidak pengap. Benar-benar kandang nyamanlah, Sobat Agus, Jack yang baik hati. Lalu selama babi bunting juga Sobat Jack, pastikan kandang benar, eh maaf, babi benar-benar sejahtera. Artinya babi tersebut tidak boleh lapar, tidak boleh haus. Maka apa akan yang kita berikan harus benar-benar babi sampai dengan kenyang. Air juga demikian sampai dengan babi benar-benar tidak mau minum lagi. Selama bunting juga babi harus bisa dipastikan tidak boleh sakit, tidak boleh stres. Karena kalau babi sudah mengerita sakit, mengerita stres, yang beberapa pengaruh terhadap anaknya. Itu perawatan selama seekor babi mengalami kebuntingan. Kalau babi yang bunting tersebut selalu hidup sehat, terfalafiat, hidup sejahtera selama bunting, dipastikan ketika nanti dia beranak tidak mengalami masalah. Anak yang dilahirkannya sehat, montok-montok, lincah. Kemudian babi induk juga akan cepat berdiri, cepat bangun, tidak mengalami kelumpuhan. Dan setelah beranak langsung berhasrat untuk mendapatkan makanan atau pakan dari peternak. Ya, demikian Sobat Agus Jack 29 yang baik hati. Secara umum, apa-apa yang harus kita lakukan untuk merawat seekor babi yang sedang bunting. Mudah-mudahan tips yang kami bagikan ini bermanfaat. Dan nanti ya kita bisa sukses dalam peternak babi. Salam hangat dari kami di Tapal Batas Timor Leste. Sampai jumpa lagi.